Mau jalan, gue tinggal nunggu Ogi sama Nadia nih Oke Ini emang ada lagunya ya Hari ini begitu indah Asik Lagunya tak baik naun awal Ini kita ada live-nya gak sih? Ada di Youtube Oh ini live-nya Youtube Oke oke Gue kirim link-nya ke lo ya Apa kau Tak di sampingku Dan aku tersenyum Mereka terhibur Pak Mondi gak ikutan ya? Nyusur Pak Nyusur Kau kan menyusupku Kau kan menyusupku Dan malam pun bertanya kabarmu Yang tak ada Di sampingku Di sampingku Mereka terhibur Mereka tertipu Mereka tertipu Lagi padin yang potain Lagi padin yang pahit Polos banget Udah boleh ngomong Belum boleh Punya apa tuh Boleh-boleh ngomong ya Boleh Cuman kalo gak ngomong Nanti ngertiin micnya Biar gak tabrakan Kita nunggu Nadia ya Biar gak tabrakan Biar gak tabrakan Biar gak tabrakan Biar gak tabrakan Kakiku Dan angin pun Menanya kabarmu Apakah Tak disampingku Dan aku tersenyum Dan aku tersenyum Kau akan menyusup Tersenyum 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 Ada Augi Ada Augi Saya butuh Augi Saya butuh Augi Saya butuh Nona bukan Augi Gue butuh kehangatan Gue butuh kehangatan Gue butuh kehangatan Saya butuh Nona Saya butuh Nona Tepan 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 Di Cukur Challenge Di Cukur Challenge Kiriman Sebako Tepan 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 Selain Ya kan Apa sih Pocel Gue mute dulu Marcela Jumit Ini ramadhyani Ini siapa? Anak Hun ya Gak ada suara Ini ramadhyani ini laras Nanti dia yang Akan buka acaranya dulu Sebelum dilempar ke U Hermaya itu yang tadi gue mau bilang itu, Lara sama cocok, Lara nanti Umay akan jadi moderatornya kita ya moderator host, Umay akan jadi hostnya kita terus ada Bang Iqbal juga jadi nanti yang akan bicara Bang Iqbal, terus kita-kita semua, Tru Tru Nona, yang lain sisanya ini bisa bisa ngasih pertanyaan gitu oke, Lara gitu ya jadi Lara cocoknya siapa nih umay lah, kan yang bawain umay sama Lara, oke oke, sehat lagi kalau mau mau nampilin foto-foto behind the scene kayak kemarin juga boleh lagi, aduh, udah Jojo selamat datang Jojo 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 juga ikutan Jojo kalau mau nanya boleh loh Jo ya Jo, tapi jangan dimiringin Jo Jo, miring Jo Jo, kok miring Jo? Jo, ini miring Jo orang sekaliannya nah, digituin nah, otak lo miring gak apa-apa gambar jangan mute Jo Jojo abis ngapain Jo? masak masak banget tuh rambut abis ngapain lo ya, maaf abis keramas pak ya kan secara kita kan lagi ini stay at home ya jadi harus bersih pak iya, iya, iya gak becek juga Jo rambut eh, ini gimana ya cara kayak biar semuanya tuh, Nadia tuh baru muncul tuh siapa? Nadia ya kita keluar yuk udah keluar yuk Nadia udah muncul nih yuk, keluar yuk jangan-jangan Nadia cantik banget nanti sekarang rambut panjang Nadia sekarang rambutnya panjang bagus Nadia Pramuditya oke, kita mulai aja kali ya nanti yang lain Yusuf oke, sip yang penting ada Nadia sama Laras yuk oke Laras Laras siap Rival Rival udah bisa Can masuk oke diputar teasernya dulu sambil putar teasernya dulu sambil putar teasernya kita tunggu lima menit setelah teasernya ya oke link Youtubenya ada di group jadi silahkan share-share ini apa Val? kenapa ada di share screen? eh gue gelap banget gak sih guys? eh nonak hai hai gue udah jalan capek-capek kesini cuma buat cari tempatnya Nabi Nuh tuh buat logi lo gak nurusi sama gue lo keras kepala gak berubah lo maksud lo gue egois? iya lo egois hari ini begitu indah aku langkahkan gak semua yang lo mau lo bisa dapetin sekali-sekali jadi gue emangnya apa yang lo mau tapi lo gak dapetin? jawab manci oh no 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 he's not a monkey he's an orang hutan manci orang hutan manci orang hutan ah manci di youtube tuh delay gitu ya nah lagi di jalan nak iya manci oke ish merih merih eh Jojo selamat malam teman-teman Laras boleh silahkan dibuka selamat malam semuanya selamat malam kun mau gak malam kun malam kun perkenalkan aku Lara sebagai operator webinar hari ini kita berjumpa lagi di webinar kun humanity system pada tanggal 13 April 2020 jam 7 webinar kita kali ini bertema gerila filmmaking apa sih yang bakal kita bahas disini jadi dalam webinar kali ini kita akan berdiskusi mengenai pembuatan film Nona dan mengetahui proses dan cerita-cerita yang terjadi dibalik pembuatan filmnya jadi sebelum kita mulai webinarnya nih aku ingin ngasih tau protokol-protokol yang ada dan harus dipati oleh peserta webinar kun humanity system yang pertama adalah pasang foto atau video dengan muka masing-masing gunakan nama asli masing-masing mengisi dan terhadir di kolom chat dengan format nama wilayah asal kalimat email tidak merokok atau selama webinar berlangsung tidak menyalakan mikrofon saat webinar mulai hanya boleh menyalakan mikrofon pada saat webinar belum dimulai dan ketika webinar berakhir peserta yang ingin bertanya diharapkan untuk menyalakan tombol raise hand menjaga bahasa dan tutur kata yang baik saat webinar berlangsung oke itu aja protokol webinarnya selanjutnya aku serangkan kepada Kak Umay ya selamat bergabung dan bersenang-senang di webinar kali ini di rumah aja dan bergerak seirama bersama kun humanity system silahkan Kak Umay halo semuanya hai wah responnya sangat menyerangkan halo hai apa kabar semuanya baik Kak Umay baik Kak Umay apa kabar Alhamdulillah baik oke Jo bantuin dong Jo jangan diem-diem aja lu Jo itu Jo Jo kemi halo iya jadi disini saya ingin bertanya kepada orang-orang tua yang ada disini oh berarti doang berarti oke langsung aja kali ya kita ke pertanyaan pertama ya ini pertanyaan buat buat semuanya sih sepertinya bagaimana awalnya nih bisa masuk ke proyek ini untuk semuanya sih bisa dijawab mau mulai dari siapa dulu yang paling tua dulu Kak Ogi Pak Monti dong Pak Monti Pak Monti Monti dong paling tua disini Pak Monti dong yaudah deh Monti sama cumit yang layak ngomong disini sebenernya Monti sama cumit untuk pembuatan nih ya kita cabut dulu ya oke Pak Monti atau saya cumit silahkan gue pengen jawab sebetulnya tapi ini gue lagi ganti kapas pakai mungkin cumit bisa mohon maaf sesuai protokol tidak ada rokok atau dilarang gak ngerogok tapi boleh feb juga tau oh feb juga juga oh ya ampun ya lo udah diterima pengen ganti kapas nih cumit mungkin cumit boleh jawab mit pakai teh cumit silahkan bagaimana awalnya bisa terbentuk atau bisa masuk proyek ini oke ini aku buka dulu ya jadi kita ini sebenarnya kayak kayak apa ya kayak buat gue tuh kayak ini proses ini proses kita berkarya bareng-bareng sih dan semangat ini kayak semangat yang emang kita rawat bareng-bareng lah gitu dari awalnya idenya jadi ide gila sih gitu jadi kita ngobrol sama Pak Mon gimana sih kayak ayolah kita ayolah kita bikin film yuk gitu kita bikin film kita bikin film yang emang beneran kita memang pengen bikin film gitu terus alhasil kita bisa ngajakin teman-teman semua untuk bisa kolaborasi kita bisa gerak bareng untuk bikin film ini bareng-bareng gitu jadi buat gue ini kayak ini proses belajar gue sih gitu karena ini ini film pertama gue bikin film fiksi jadi karena ini gue pertama jadi dan kebetulan ini diproduksi sendiri juga gitu jadi akhirnya ayo deh kita all out sama buat film ini gitu untuk ngasih sedikit gambaran gimana caranya bikin film gimana caranya bikin film gitu sih May kalau Nona sih jadi kayak yaudah ini pertama buat gue sih gitu pemain oke siap siap berarti proyek proyek yang emang fashion proyek semuanya gitu kali ya jadi emang dikumpulkan orang-orang yang pengen bikin film dan semangat untuk proyek ini berarti ya tapi kenapa jadi proyek pertama sih teh eh kalau saya disebut sama teh cumit bayi pertama sebenarnya kan bukan film pertama yang kayak grill ya ih tandem-an aku pinter deh thank you eh tidak boleh ngomong kotor tolong dia bilangnya teh cumit bilangnya bayi pertama iya jadi kayak gue tuh kayak punya beberapa fase proses belajar jadi kayak beberapa film gue yang emang pertama itu selalu gue jadiin bayi pertama nah ini sebenarnya enak enak solong semua jadinya kayak apalagi nona itu selain proyek yang emang kita bikin sendiri gitu kan terus ya gue juga jadi sutradara disini gitu jadi ini ini bayi pertama gue jadi sutradara film fiksi lebih spesifiknya ini adalah bayi pertama gue di film fiksi semangat ini semangat ya memang kita rawat bareng-bareng awalnya ide-nya jadi ide gila sih kita ngobrol sama pamon gitu gimana sih ayolah kita ayolah kita bikin film yuk kita bikin film maaf nggak ada suaranya pamon ya ya karena belum ada pak yudidatau dia masih nyetrika jadi yang paling tua saya senangkan ke pak montik sumpah dia di WA pak dimana gue lagi nyetrika mbak 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 iya dia bilang lagi nyetrika masa sih dia bilang gitu nyetrika butterfly mungkin mbak kok nggak kelah-kelah dong oke pamon gimana awalnya bisa tercetus atau terjadinya projek ini sebagai salah satu inisiator jadi awalnya sebetulnya gue lagi santai-santai ini kayak gini malam-malam di ruang tamu gue lagi main internet terus bini gue dateng nendang-nendang kursi gue nanya ayo kerja kerja penguang aja kerja kek lu apa cari duit kek ini dia nih sempet mikir gojek ya waktu itu ya iya waktu itu cuman bini gue langsung bilang lu ngegojek mana muat orang yang numpar oh iya betulnya gini sih gue gue dan cumit udah lama dan bang yudi dan semua yang terlibat disini sebetulnya kita udah jauh sebelum ada nona kita ada sebuah ada sebuah cita-cita yang sebetulnya tidak tidak hanya di satu film film aja ya sebuah cita-cita bahwa kita orang-orang film filmmaker yang selama ini kata kata kasarnya adalah menghamba kita menghamba kepada kapital ya perusahaan-perusahaan besar perusahaan kapital tapi yaudah maksudnya kita udah kerja banting tulang pergi pagi pulang pagi udah banyak yang kena tifes dan sebagainya dan sebagainya tapi kayak tetap kita masih ada sesuatu yang kita rasa kurang yaitu kepuasan untuk benar-benar memiliki sebuah karya sendiri kan beda ya kita kalau bikin sebuah film tapi biar bagaimanapun film itu bukan punya kita itu beda meskipun setiap kita kerja tetap kita lakukan yang terbaik karena kita dibayar untuk itu kita dibayar untuk melakukan yang terbaik dan itu kita kerjakan kita selalu lakukan yang terbaik di karya-karya kita sebelumnya tapi ada sebuah kepuasan level kepuasan kepuasan yang beda kalau lu bikin sesuatu karena diminta orang lu bikin sama lu bikin sesuatu karena memang dari hati lu lu pengen bikin itu dari awal itu beda sih nah jadi ini omongan 2-3 tahun yang lalu sebetulnya nah kebetulan pas kemarin kita bikin film sampai lupa judulnya Lela Majenun Lela Majenun di Azerbaijan waktu itu yang akan berangkat kan ya salah satunya gue cumit ada Sueng juga dan inilah tim produksi muvesta saat itu kan karena kita dari Star Vision di komision untuk itu nah ngobrol-ngobrol itu tiba-tiba nyambung gue sama cumit dari apa yang udah kita sempat cita-citakan waktu itu harus punya film sendiri nah kebetulan di Azerbaijan ternyata ada elemen-elemen yang membuat gue berpikir saat itu ini bisa nih kalau kita jadiin sekali berangkat ke sini jadi dua film tapi film yang keduanya benar-benar harus gerilya jadi sebetulnya Nona adalah sebuah jawaban dari sebuah mimpi panjang dari banyak waktu itu kita filmmaker-filmmaker yang kalau kata Umai tadi bilang tua puas lumai yang akhirnya dijawab dan ketemu semua sama cumit juga yang saat itu sudah menggebu-gebu sekali dia ingin mengeluarkan bayi ingin karya juga jadi akhirnya semua klop keinginannya cumit sama mimpi kita terjadilah Nona lalu dibantu mulai satu persatu kawan-kawan yang punya satu visi dan misi pemain-pemain juga Nadia Ogi Rangga Om Tio wah gila ini 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 aja kita sebetulnya sampai sekarang gue deh gue pribadi masih gak nyangka bahwa bolanya bergulir dan disambut dengan baik oleh sedemikian banyak kawan-kawan yang ya mereka ini bukannya orang kemarin sore ya ada Bang Yudidatau ada Ogi ada Nadia ada Rangga ada Om Tio ada Mbak Yunik ada semua teman-teman Tepan Bocel ini mereka bukan sehari dua hari bikin film gitu tapi itu semua mereka tinggalin paradigma-paradigma lamanya dan kita masuk ke sebuah bentuk baru yang sama-sama semua gak tahu ini mesti ngapain kita sebetulnya guerrilla filmmaking itu apa sih selama ini gue denger kalimat itu cuma dari cumit doang tadinya gue sangkain oh cumit udah paham nih guerrilla filmmaking gila dia udah sampe bikin jaketnya segala macam ternyata pas kita lakukan ini sama-sama juga cumit juga sama-sama lagi mencari formula juga sama kayak kita jadi kita sama-sama saling membantu saling mencari gitu itu ternyata guerrilla filmmaking silahkan oke siap untuk tadi pada banyak yang minta untuk Pak Tepan jawab juga Pak gimana Pak eh ada Tepan masih hidup semua pada minta semua yang ada di forum ini pada minta Pak Tepan untuk menjawab jadi gimana Pak bagaimana bisa 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 ada tukang buat pertanyaan yang ini pas dulu ya wih dia kumisan dia kumisan astaga itu Tepan buat yang seneng banget buat yang ketawanya buat yang seneng banget ketawanya oke kalau begitu ini mau lanjut ke pemainnya dulu kali ya ada Kak Augie Fantinus ada Mbak Nadia ada Mas Rangga ini bagaimana nih bisa gabung dan mau untuk di proyek ini proyeknya proyek directing pertamanya Teh Cumit gimana gini ini film Gridia tapi kita dibayar dengan tinggi dengan angka tinggi jadi kita siap lah mengambil ini ya jadi intinya sih itu aja karena waktu itu saya baru keluar dari penjara kan butuh uang tapi minimal saya membawa predikat nominasi aktor terbaik jadi dibawa lagi gitu loh gitu jadi ini lebih karena punya hati untuk film sama aku butuh ya aku butuh duit enggak 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 kalau gue ini serius nih gue kalau ini serius kalau gue melihatnya adalah orang-orang ini gitu loh ada Cumit ada Monti Bang Yudi Datau pada saat itu gue belum kenal tapi gue sudah dengar nama Bang Yudi Datau setelah kenal kecewa jadi maksud gue gue bilangin gue bilangin ini kerekam ya yaudah gue cabut dulu deh nah terus gue ngerasa bahwa ini ini adalah pergerakan sama-sama gitu loh ini semua keinginan bersama ini kita mau bareng-bareng jadi gue ngelihat bahwa yaudah ayo ini kita lakukan karena buat gue ini adalah orang yang mau melakukan ini adalah orang yang sama-sama mau susah ya karena buat gue apalagi kita udah ngalamin nih gimana syutingnya kalau ya simple lah kita menyebut mungkin pemain-pemain yang lain mungkin gak akan mau ya cuma kalau gue sama Nadia mau karena kita mau-an hubungan sama Nadia Nadia gak mau sama gue gitu jadi tapi ini ya ini bilang ini adalah film bersama ini yang membedakan mungkin ya kalau kalau yang lain selama ini mungkin yang di belakang layar sutradara DOP dan lain-lain ya kalau bikin film ya mereka kadang setelah filmnya sukses mereka mungkin gak terlalu dimensin tapi ini adalah film bersama jadi buat gue kesuksesan film ini atas dasar kebersamaan kita dan kekompakan kita gitu sampai hari ini pun menurut gue kita kekeluargaan kitanya masih berjalan dengan baik sampai ke film ini keluar sampai kita melihat bahwa film ini banyak ditonton karena mesejnya bagus kalau gue sih lebih ngeliat gitu sama jadwal kosong sampai sekarang oke 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 kalau dari Nadia atau siapa duluan mau Nadia duluan mau orang-orang duluan dari Nadia gimana dengeran kan suara gue kedengeran ya waktu itu ketemu pertama kali Pak Monti telepon out of nowhere tiba-tiba Nat bikin film yuk gini-gini-gini terus kayak film apaan yaudah ntar ketemu aja sama Kak Cumit ketemu akhirnya waktu itu inget banget malem-malem sama Kak Cumit sama Kak Canca akhirnya dijelaskan lah kita pengen bikin film tapi kita tuh pengen bikin filmnya bareng-bareng gitu ngajak pemainnya juga untuk bisa apa ya turut andil untuk biasanya kan kita sebagai pemain pasti kalau misalnya shooting-shooting film gitu biasanya pasti kita udah taunya 50% dari kayak 100% pembuatan filmnya seperti apa gitu dan itu pun bener-bener cuman yang kayak prosesnya paling kita reading and then ada workshop terus habis itu shooting gitu bener-bener gak tau gimana produksi pembuatan film tuh seperti apa dibalik layarnya kesulitannya departemen-departemen ini kesulitannya apa aja kita tuh gak tau gitu akhirnya waktu itu aku tanya main sama siapa sama Kak Augi gitu Kak Augi terus yaudahlah diceritain segala macemnya kira-kira ceritanya seperti ini karakter kamu seperti ini satu aku udah tertarik banget sama ceritanya dari karakternya karena menurut aku I don't know tapi mungkin film Indonesia belum ada yang seperti ini gitu terus lah itu juga orang-orangnya yang dibalik layarnya ada Pak Monti ada Kak Cumit ada Bang Tepan aku udah pernah shooting bareng sama mereka dan sama shooting sama mereka tuh so fun itu jadi menurut aku why not kita bikin satu project lagi terus abis itu ada Bang Yudi juga sebelumnya juga belum kenal sama Bang Yudi tapi Alhamdulillah banget pas shooting disana ya kita bener-bener sama-sama gitu dan baru pertama kali aku sebagai pemain tuh pada saat itu harusnya kita reading ya gak Gigi harusnya waktu itu kita reading di AirBnB gue inget banget tapi kita malah ikutan meeting produksi dan gue sebenarnya kok kayak gini ternyata kok kayak gini dan tiap tuh untuk kita semua mungkin ya udah ada plan-plannya segala macem tapi untuk kita semua bener-bener tiap harinya menurut gue kayak ini kayak new thing dan surprising dan gue masih amaze banget kita semua bener-bener sekompak itu dan berhasil untuk bikin film ini gitu oke kalau dari Rangga gimana nih bagaimana awalnya bisa masuk ke proyek ini kalau gue sih masuknya di tengah-tengah ya sebenarnya gue tuh masuknya di tengah-tengah jadi awalnya itu di Whatsapp awalnya itu awalnya itu nge-chat gue ya eh ntar dulu dan Jo Jojo culit banget deh lame turah banget oh Rangga gue boleh potong gak gue boleh potong gak boleh-boleh ini Rangga gak sadar nih gue sama cumit gak ngomong sama dia sampai sekarang tapi dia tuh udah sempet ikut sesi casting kita di Jogja di tengah malam dia dateng ke hotel kita terus minum anggur merah itu sebetulnya lo lagi itu sebetulnya itu udah masuk casting ya pak iya itu sebetulnya gue sama cumit lagi nge-casting lo oberta gue harus momen job aja ya Pak Mounti ya iya cuman ya kita gak ngasih tau jadi awal awal dateng tuh bener waktu itu lagi syuting di Jogja juga terus main ke lokasinya eh main ke hotelnya Pak Mounti sama cumit tuh ada Jojo juga oh udah pantesan abis kelari itu tiba-tiba ada di whatsapp sama cumit ditawarin ini cuman katanya ini kita udah syuting nih babak ada beberapa babak ya yang gak bisa dibuka mungkin disini di Azerbaijan waktu itu akhirnya janjian ketemu sama cumit eh gue tanya Jojo dulu waktu itu baca Jo ini film apaan sih gitu oh ini ini bareng timnya Pak Mounti kita lagi di Azerbaijan tapi gue gak ikut yang ini gitu lah penjelasan Jojo akhirnya gue janjian lagi sama cumit di pejahatin village ngobrol panjang lah tentang si naksisnya bla 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 plotnya mau dibawa kemana dan karakternya mau dibentuk kemana yang gue mainin ini gitu akhirnya disitu sempet sempet ada postpone beberapa minggu baru dikabarin lagi akhirnya berangkat ke Bandung syuting disana di tengah-tengah sih gue baru masuk bareng sama Nadine gitu-gitu sih dan disana bener-bener baru kenalan tuh gue akhirnya naik travel disana ketemu namanya dia mau gitu terus yaudah kita cerita-cerita mereka cerita pengalaman mereka di Azerbaijan gimana syutingnya bener-bener kekeluargaan kita nginepnya di tempat yang bareng-bareng pokoknya seru-seru sih ketawa terus kalau bosen tinggal ke Pamonti minta minuman oh bandar ya tempat yang minuman ya tergabung tergabung tidur di luar tidur di luar Pamonti dan awalnya gue tanya Jojo dulu tuh terus Jojo yang bilang ini nih list-list orang-orang yang ada di belakang layarnya terus baru disitu gue tau ada Bang Yudi ada Tepan ada Cumit ada Paman wah ini ngering-nggering juga nih listnya nih akhirnya yaudah join deh di film ini jadi berarti cuman film ini yang ngasih ke pemainnya bukan sinopsis tapi nama-nama di balik layar ya iya bener sangat sombong lebih tepatnya ya oh iya jujur pertama orang yang gue tanya itu Jojo sebenernya dan Jojo meyakinkan gue kayak lo harus ambil lo liat nih nama-nama di belakang layarnya ngeri-ngeri banget nih oh iya iya ini gue harus luruskan kenapa akhirnya kita kasih nama di belakang layar bukan karena sombongnya karena sinopsisnya kita gak ada coy kita gak ada sinopsis karena ceritanya bergerak terus baru syuting hari keberapa skripnya dibikin apa yang mau dikasih ke pemain cinta gue pikir gue pikir nama di belakang layar yang dikasih tau karena yang di depan layar gak terkenal gak ya gue pikir nanti di poster juga nama-namanya juga nama Montitiwa Yuridato gitu-gitu kan iya nama OG kecil banget soalnya kita gak mau nanti pemutaran pertama kita digelebek polisi oh kurang aja iya iya mantas waktu itu premier film polisi kak Ogi gak diundang ya gue diundang tapi gue ngumpet-ngumpet tapi gue bersyukur ada rangga seenggaknya pemain kita ada yang ganteng makasih Nat makasih baru gue mau ngirimin baru gue mau ngirimin daging gue nih frozen meat gak jadi gak jadi gue nanti di jalan ya Nat apa di jalan ya gue di jalan mau ke rumah RW gue mau ketemu yang dulu gue mau ketemu yang dulu gue mau ketemu yang dulu oh berarti Ogi jadi bapaknya Nadia ternyata jadi sahabatnya gue pikir waktu itu jadi bapaknya gue agak salah tuh waktu itu oh Nadia bapaknya Ogi ya kenapa Ogi kenapa Ogi kenapa Ogi yang nge-Nat soalnya seumuran satu SOM gue mau reuni gue reuni gue dulu seumuran main lama lu Nat gue tuh ngedeketin yang lu yang lu gak dapet gue deketin cucunya dapet juga gak juga oke deh Jojo ada mau nambahin pertanyaan Jo? lebih karena tempat ini tuh iya tadi kan kalau dari pemainnya ya kalau sekarang mau nanya kayak ini lebih ke kayak yang temen-temen yang udah emang di Azerbaijan tuh gitu kan yang udah emang ada di sana gitu kan apa sih yang teh cumit atau Pak Monti apa namanya tawarkan gitu loh misalnya tuh kayak mau nanya ke Pak Tepan Bang Bojel yang mungkin aja apa namanya bisa aja kan waktu itu bilang enggak gue gak mau gitu kan gue ada ada kerjaan atau mungkin ada apa atau mungkin yang kayak aduh ribet gue gak ada persiapan gak ada persiapan gitu banyak-banyak faktor yang mungkin aja gitu Pak Tepan Bang Bojel atau siapa siapa temen-temen yang lain gitu yang Bang Sueng mungkin mau kayak aduh aku gak ikut dulu teh gitu tapi apa sih yang membuat kalian akhirnya yang kayak yaudah yuk gitu kerjain gitu apakah ada kata-kata atau tawaran-tawaran dari Pak Monti dari teh cumit gitu-gitu untuk akhirnya kalian yang kayak yaudah kui lah gitu mungkin Pak Tepan Bang Bojel kalau diancem pakai senjata atau gimana Pak Tepan yang jawab Pak Tepan Mas Brian mungkin ya yang bisa jawab Pak Tepan Pak Tepan mau gue Pak Tepan Pak Tepan silahkan Pak Tepan kayak karakter dinasti warrior ya kalau Brian mau gak mau ikut kameranya tinggal ayah kalau Brian sih kemana kemana ada kamera disitu dia Kak Ogi mau nanya Mbak Laras Laras kita tuh masih ada beberapa shot yang perlu diambil di Azerbaijan bikin nalik Laras ikut ya boleh ya ingat omor ingat omor ingat omor ingat omor oh Pak Tepan lanjut jawab silahkan mau dari siapa Pak Tepan yang yang jawab nih kalau Bang Soen kan emang harus ikut gak mungkin nolak ya kan buat pertanyaan yang ini Pak Tepan tolong diwakili bocel dulu deh gue udah kayak sueng gak mungkin gak ikut jadi bisa diwakili sama Pak Tepan iya dong Pak Tepan ini yang jawab kan bisa aja Pak Tepan kayak ah males ah gitu atau yang kayak ah jatol gue parah nih gitu atau yang kayak aduh males gak persiapan ribet gue gak mau ribet jadi ternyata setengah dari sini terpaksa ikut karena sendirah ikut ya ini proyek solidaritas senioritas proyek senioritas secara gue ikut syuting Laila Majenun di Azerbaijan gue mau ngumpet kemana gue mau pulang sendiri juga gak bisa kan bisa aja bisa aja dong ihan dong asik bisa aja aja pulang tapi gini ada ceritanya sebenernya gini sih awalnya kan gue Laila Majenun itu gue udah bilang ke Monti Mas Ono dan temen-temen gue sebenernya gak mau ikut ke Azerbaijan ya kan tapi karena mengeribet ngurus paspor ya ya satu gue gak punya paspor terus gue males aja keluar negeri udah pokoknya gue gak mau gitu kan bocel aja pokoknya berangkat gitu kan awalnya gitu nah gue gak tau ada konspirasi apa tiba-tiba ketemulah sama dua orang ini Monti sama Cumit kan yaudah akhirnya akhirnya karena gue tertarik untuk ngambil film Nona ya gak mungkin dong gue syuting Nona doang akhirnya gue syuting juga deh Laila Majenun berarti Laila Majenun gue kepaksa ya berarti yang kemaksa Laila Majenun biar Star Vision tau aja enggak bukan kepaksa enggak bukan kepaksa tapi memang semua udah tau bahwa gue syutingnya sebenernya pengennya cuman di Jogja aja gue ikut yang Jogja aja yang Azerbaijan gue gak ikut tapi lu seneng banget kan syuting Nona kata lu lebih seneng dibanding Laila betul kan ya kalau boleh jujur akhirnya gue menemukan syuting film yang gue ngerasa paling nyaman tuh di Nona ini gue gak tau boleh tepuk tangan dulu dong tepuk tangan dulu lah yuk sampai pingsan-pingsan nah itu ada cerita lagi entah ada fotonya kok udah lanjut 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 yang lain mau kalau Pak Bocel udah pasti iya enggak juga ya karena tadi bilang apa-apa enggak waktu karena udah udah barengan sama Cumi Cumi sama Pak Mon udah lama terus ya film kayak gini yang tadi Pak Monty bilang keluar dari apa ya PH apa segala macem kekangan-kekangan kayak gitu ya keluar aja sih yaudah akhirnya karena semuanya pernah kerja bareng artinya di tim produksinya pun juga pernah bilang udah emang udah berapa film mereka barengan terus gue juga sebelumnya sama Boi sama Cumi dia juga jadi emang orang-orang yang pernah kerja bareng karena supaya lebih dalam komunikasi karena sekali lagi ini dengan miskomunikasi tapi harus bisa diselesaikan cepat jadi harus itu yang membuat karena kan kita dikasih waktu kan kita sebut-but namanya gerilya tapi kita punya waktu di Azerbaijan juga gak bisa lama-lama juga gitu waktu itu juga ada batasnya jadi mungkin itulah karena kita udah pada kerja bareng itu yang memudahkan kita semua untuk menyelesaikan itu cara bergerilya mungkin itu ya kalau pendapat saya ya belum oh belum banget ya industri ya ah nih habis dia bareng sama ini gitu May lu juga juga tapi mau mau nanya dong ini kan kebanyakan film Indonesia yang syuting di luar negeri ini biasanya stigma-nya kan cuma nonjolin pemandangan dengan kisah-kisah romantis tuning year evil gitu abli iya anak apa yang berbeda dari film nona ini apa yang beda nih atau karena orang-orang tua semua yang ngerjain dan berpengalaman dengan semangat tinggi spirit tinggi hampir hampir semua film yang di luar negeri pasti ada adegan ciuman nah itu yang gue harapkan juga tadinya gitu tapi ternyata jadi bukan takdir berkata lain lebih ke skrip berkata lain karena skrip skripnya juga sambil jalan ya jadi gue juga itu dalam disana tuh gue masih berusaha mon ayo mon bikin mon tolong-tolong gitu tapi kayaknya uang gue gak cukup waktu itu kan kita pakai manat ya waktu itu gue juga sampai jadi cuman kayaknya yang lebih tahu yang membedakan adalah sebenarnya cumit sebagai director juga gitu silahkan oke pak monti atau teh cumit mau menjawab apa yang membuat film nona ini kan shooting di luar negeri beda sama film-film shooting luar negeri yang lainnya gitu pak mon cumit mana cumit ini sebetulnya gue menang dia sebagai director nih untuk jawab yang ini ya ini kan proses-proses berceritanya ya buat gue sih sebenarnya ini ada satu hal yang menarik ya karena brainstormingnya juga brainstormingnya juga ya lumayan singkat tapi sebenarnya ada satu perjalanan yang yang gak cuman sekedar perjalanan atau cuman sekedar landscape gitu tapi ada perjalanan perasaan yang emang emang mau kita sampaikan gitu ini adalah tentang perjalanan perasaan seorang nona untuk mewujudkan mimpi sahabatnya dan juga apa namanya kegelisahan kegelisahan yang terjadi di nona gitu nah ada satu ada satu mental spirit sih sebenarnya gitu bahwa perjalanan itu bisa merubah apa ya pemikiran gitu cara berpikir gitu nah disini di titik ini sebenarnya kayak ada ada toke di atas ada toke yang juga teriak oke sebenarnya perjalanannya jadinya ini ini beda gitu karena perjalanannya gak cuman sekedar perjalanan nona aja gitu tapi perjalanan nona dan pikirannya perjalanan nona dan perasaannya gitu untuk menuju mimpi di Azerbaijan itu Pak Mon mungkin mau nambahin gue cuma mau ngasih ini aja bahwa tadi Ogi sempat bilang ini banyak sekali terjadi miskomunikasi terus langsung harus diomongin terus Cumit juga bilang tadi ada kata brainstorming nah kebetulan gue punya fotonya nih foto brainstorming karena miskomunikasi kelihatan gak kelihatan gak mohon pake teknisi udah ada udah lupa 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 oh iya ini ya share screen ya iya bisa awas tapi awas share ada suara lagi suara ngorok gue kok gak ada ah gue gak tau ah caranya nanti aja pada saat webnya berapa apa coba 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 tolong tajukkan kalau itu fotonya tuh di apa namanya di share screen aduh aduh monty share di whatsapp terus lu whatsapp nah kalau bisa dilihat ya itu sebetulnya ada seorang junior yang lagi mencoba mengambil hati seniornya yang lagi pundung dan kedinginan ya dan kedinginan ini ceritanya dalam ini sebetulnya miskomunikasi tapi sambil brainstorming sambil cumit mencoba untuk menutup karena disitu banyak bau ini ya eh nyadomba ya 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 begitulah oke oh ya itu ya foto-fotonya nah kalau kita balik lagi ke pemain-pemain ini gimana pendalaman karakter untuk film ini nih untuk Nadia Kak Ogi dan Angga pendalamannya Kak Ogi itu duduknya kurang tinggi apa enggak lagi dulu deh lagi dulu emang komen segini segini banget itu kayak mukanya sama background gak nyatu gitu loh dari kemarin kita udah gue lagi mulusah kurusin gimana gimana jadi pendalaman karakter nyari chemistry banget tuh sama Nadia ya sampai katanya cinlok ya gue gue cinlok sama Bang Yudi Nadia cemburu cuman itu doang gak apa ya kalau pendalaman karena sekali lagi dengan proses yang masih terus berjalan sampai ada di bahkan yang tadi Nadia bilang kita ikut brainstorming sama kita reading di sana brainstorming sama kru dan lain-lain itu yang membuat kita akhirnya memanfaatkan berbagai waktu untuk bisa ngambil apa ya ngambil karakternya gitu loh gak bisa diceritain banyak bahwa gua gua di sana juga sini tidak terlalu banyak mungkin terus lebih banyak sebenarnya Nadia sih yang lebih sulit kepada saya di Azerbaijan ya gak sih dia sulit semua sih cuman kan karena di Azerbaijan tuh dia itu karena si skripnya juga masih terus proses itu yang membuat cukup sulit buat Nadia untuk terus-terus mencari karakternya karena Nadia tuh mikirin banget karena ini film tuh Nona ini filmnya walaupun kita sebut ini film bersama ini filmnya Nadia gitu loh jadinya kalau sampai nanti tidak nyambung itu yang paling Nadia selalu suka curhat ya sama gua selain percintaan dia dia selalu takut kalau sampai setiap scene-nya nanti gak dapet dan gak nyambung gitu loh gitu jadi sambil ngobrol dan kita sering ngobrol sama Cumit karena Cumit direktornya tapi juga beberapa kali kita ngobrol juga sama Monty tapi juga Monty kan juga sibuk juga dengan dia harus mikirin untuk scriptnya jadi ya banyak kita diskusi karena kan kita tinggalnya banget santu jadi kita banyak diskusi bareng di situ aja itu sih oke oke kalau dari Nadia gue sih mungkin kalau tadi Ogi ngomongin masalah nyambung gak nyambung sebenarnya kalau bilang nyambung ya pasti nyambung gitu cuman mungkin untuk karakter si Nona sendiri ini karena dia tuh banyak banget stage-stage-nya gitu dari yang dia masih cheerful terus grieving dan segala macemnya itu stage-nya sebenarnya berat banget jadi karena ceritanya masih develop pas kita berangkat ke sana jadi gue tuh takutnya gue sebagai pemain tuh filmis yang dan ceritanya untuk karakernya gitu loh jadi itu yang gue takutin cuman maksudnya karena kita disana bareng-bareng jadi gue terbuka semuanya dan menurut gue ini satu-satunya film gue yang dimana gue banyak banget argue-nya sama semua orang gitu sama Logi sama Monty S. Writer sama Kak Cumit gitu dan bener-bener yang argue-nya kayak Pak tapi saya ngerasa gini-gini-gini saya gini-gini-gini sama Kak Cumit juga gitu maksudnya disini bukannya gue ngerasa gimana cuman somehow mungkin gue juga butuh diakinkan dan juga mungkin mereka ya intinya kita bareng-bareng lah ceritanya ini gimana dan eksekusinya kayak gimana gitu terus apalagi ya oh ya ada satu hal yang menarik waktu itu di Azerbaijan kita harus stick di di selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Tulisan gitu Tapi bahwa ada nyawa dari pemain-pemainnya Yang juga memang jadi satu Kekuatan tersendiri dari film ini Jadi ya memang Kalau berat Ya itu tadi yang diceritain sama Nadia Ini punya lo Ini bagian ini bagian lo Lo yang harus isi sendiri Di filmnya Itu sih Aku tambahin Intrupsi Eh by the way Ogi orang lutan ada di siapa ya Harusnya ada satu kotak lagi disini ya Ada di gue Tapi di rumah nih Oh di bawah ya Lanjut lanjut Kenapa sih Tevan Gue yang tersinggung Kehadiran gue masih belum cukup Di markas Sebenernya Yang kita butuhin Ogi Orang hutan Yang kita butuhin Ogi orang hutan sebenernya Oke Terima kasih ya Emang muka lo nongol berapa persen di film ini Banyak orang hutan kali Iya 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 Kalah gue Kalah bajaknya gue Kalah bajaknya Oke Jojo ada yang mau ditambahin Jo Untuk pertanyaan 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 Apa ya Paling ini sih Mau nanya ke teh cumit kali ya Ya kalau aku sih Tahu bahwa Ya pas kalian niapin Nona dari Jakarta Terus pas di sela-sela Lama Jenun Terus pas di sana gitu kan Maksudnya dengan persiapan yang Paket hemat gitu Persiapan yang paket hemat waktunya gitu Akhirnya menurut aku kayaknya Pasti ada banyak hambatan atau problem pas di lapangan Karena Karena film yang dipersiapkan dengan mateng banget aja Pasti ada aja gitu By the way kita udah kedatangan Pak Yuridatau ini Kita nyanyikan tembang selamat ulang tahun dulu Tepotong gue ya Mike Iya Gue keluar lagi Mana-mana Bang Yudhi Eh Bang Yudhi dateng nih Happy birthday Bang Yud Kemana dia Kemana sih Pake Pake video Oh ini Dia live lagi Oke Oke lanjut Lebih ke pertanyaan itu tuh gini Pas di Nona Pas di Nona itu Pas eksekusi Ketika ada problem Atau ketika ada hambatan Atau ketika ada sesuatu masalah gitu Di lapangan Dan Pada saat itu juga tuh harus diputuskan gitu kan Mau ngapain nih gitu Itu Kalau teh cumit gitu Seberapa jauh Atau seberapa besar Komprominya Sebagai Director Ke Apa namanya Untuk Apa ya Misalnya kayak Oh harus di Gini ini harus ditondan Harus di adjust nih Gini-gini gitu Dan Apa namanya Ya itu dia tuh Seberapa jauh Komprominya Mungkin teh cumit Ke DOP Ke art director Atau ke pemain Kayak gitu-gitu Ya Kompromi ya Jok Kalau gue bilangnya Ini mungkin bukan kompromi ya Tapi Tapi kayak Apa ya Ya gue gak mau bilang ini kompromi Tapi Gimana caranya Kita tahu nih Kita sama-sama Kita sama-sama tahu gitu Kalau gue gak punya ekspek Gue gak boleh berekspektasi gitu Gue gak boleh berekspektasi Untuk film Nona ini gitu Tapi Bahwa ada harapan besar Untuk film ini Itu ada Cuman Ekspektasi gue tuh Gak gue taruh Setinggi langit gitu Maksudnya Ekspektasinya Gak gitu gitu Tapi gimana caranya Kita kolaborasi Kita gerak bareng-bareng Terus abis itu Oke Kita mencari solusi Dari masalah yang ada gitu Even itu juga berat Buat gue gitu Maksudnya Karena ini film pertama Jadinya Jadinya ya memang Memang Apa ya Memang Ya ini yang terbaik pasti gitu Dari yang baik tuh Ini yang terbaik gitu Karena semuanya sudah All out ya gitu Untuk Untuk apa pikirannya Untuk isi kepalanya Untuk hatinya Naruh disini gitu Jadi Buat gue Ini hadiah besar sih gitu Ini hadiah besar Bahwa film ini Bisa selesai gitu Film ini bisa selesai Bisa selesai syuting gitu Terus Apalagi nih gitu Nextnya gitu Untuk bisa bikin film ini Jadi yang terbaik Buat kita semua gitu Itu sih Oke Oke Nah untuk yang baru dateng nih Saya mau tanyain Untuk Pak Yudi Datau Selaku yang paling tua Dan yang baru berulang tahun Halo deh suaranya Ada suaranya gak nih Mana sih Assalamualaikum Lagi sholat dulu apa dia Pakai suara hati kayaknya Kok ya gak ada ya Ada nama siapa sih Ini Tadi kayaknya nama anaknya deh Amanina Ali Iya Biasa Pasti Ini deh Apa namanya Gaptek juga Kayak Pak Monty Tapi gak ini Ada suara coba Panggil Pak Yud Pak Lanjut Lanjut Ini kita Ada yang manggil Nat Coba Nat May Tapi itu udah gak di Jangan banyak cincong Lu Mai Jangan banyak cincong Tanya-tanya aja lu Mai Pak Yud Bagaimana nih Tadi Lu kan paling Kelat nih Saya mau bertanya dong nih Bagaimana Apa namanya Awalnya bisa Ikut di Proyek ini Secara kan jadwal Padep banget tuh Jadwal gak berhenti Bagaimana Sampai bisa Gabung bersama Pak Monty Teh Cumit Nadia Ogi Dan yang lain-lain Gimana Ya Jawabannya Informatif sekali May Soal waktu kan Lu ngomong soal waktu Waktu tuh kita yang ngatur Bukan kita yang diatur waktu Oh Mau sibuk kayak apa Buat sebuah semangat Pasti ada waktunya May Gak kayak lu Nyari duit Terus Tapi jomblo Tidak ada hubungan ya dong Pak Yudi Kayak Kayak ini Buat apa Nyari duit terus Mukanya Tongolin dong Biar kita bisa ngeliat Ini yang di Youtube Biar bisa ngeliat juga ini Jangan gue sambil nyetrika nih Nyetrikaan Kelihatan Ntar Oke Ya Jawaban yang mantap sekali Jo Ada yang mau tambahin Jo Ada yang mau nanya sesuatu Halo Ntar Nggak berani Gue main Pecel aman banget Sambil pecel Suara setrikaan Maaf lagi nyetrika Iya nih Sambil nyetrika nih Jadi ya ngomong aja Itu Sambil pecel aman gak Sambil pecel aman Waduh Aman lah aman Sebenernya Menarik dari Nona tuh Apa tau gak Apa tuh Nah Mantap nih Nggak dikulik Kulik sendiri dia Apa Apa tuh Apa tuh Ya Tanya yang lain Yang menarik dari Nona tuh Apa Apa Pertanyaan Bang Yus Nanti udah dijawab Sama yang lain Jadi gimana Apa bedanya Nona Menurut Bang Yuridatau nih Yang Setiap tahun Filmnya bejibun Karena Apa bedanya Nona nih Sampai mau Mengiakan Nona itu kan Kalau di Di KBB Indonesia tuh Kamus besar Bahasa Indonesia Itu kan Nona itu artinya Perempuan lajang Nah Siapa Laki-laki Gak mau ngejar Perempuan lajang Umay Bener Bang Yudi Gue Setuju Halo Mbak Ina Iya Ini lagi Baik Baik Lagi Nelipetin Baju Sebelah gue Iya Lagi live nih Sama Bang Yud Untuk orang-orang Youtube Kalau nanya Kenapa Orang-orang film Pada begini Yang karena gak syuting Udah lama Kerangke Di dalam rumah Jadi beginilah Maafin ya Nona itu adalah Kalau kata Bang Yudi Kan Nona itu adalah Wanita lajang Lucu nih Lucu nih Lucu nih Seperti Om-Ogi Om Yudi Aduh Tapi tanya Bang Yudi nih Bang Yudi kan Udah banyak Aktor Aktris Yang Bang Yudi lihat Ternyata Nona ini Dibainkan oleh Seorang Nadia Arina Bang Yudi nih Gue lihat Punya Punya Catatan tersendiri Punya Komentar sendiri Gimana Bang Yudi Apa tuh Kan kalau Bang Yudi Komentarin saya Biasa aja Katanya Wah lu jangan Baper lu May Mana diteramain Lanjut 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 dulu Gimana Gimana Catatan tersendiri Nadia Nadia luar biasa lah Logi Jauh luar biasa Banget Tapi ketika Dia gak muncul Aja Itu luar biasa Karena mainin Tanpa hadir Itu sesuatu yang Gak Gak mudah Juga Jadi kalau Bang Yudi keluar Berarti lebih luar biasa Iya kan Aktor itu Ketika dia Memainkan Dia main Muncul Hadir Itu jauh lebih mudah Mendeliver Apa yang dia mau Deliver Tapi kalau gak ada Boneka Tapi di Deliver Kan luar biasa Pak Besok Mungkin gue gak tau ya Kalau itu Gue kirim daging besok Tapi sebenernya gini Catatan gini Gue Di tim Nona ini Gue menarik Gini Semua Gini Ini Produksi film Yang kayak puzzle Yang gak bisa A to Z Tapi kadang-kadang Kita lompat ke G Terus balik lagi ke B Terus lompat lagi ke J Dan Stamina kreatif itu Dibutuhkan Luar biasa Untuk itu Karena Seperti kita tau Prosesnya adalah Yang Pak Monti Nulis Tahap demi tahap Kita udah mesti jalan Semua Gini Produksi ini adalah Produksi yang dilakukan Secara paralel Praproduksi Produksi Itu paralel Bukan Praproduksi dulu Baru produksi Gak Gak ada yang ideal Tapi kembali Soal gini Soal Yang kita kejar itu Menurut gue Bukan bentuk Bukan teknis Bukan bentuk Tapi kita coba Mindahin Semua Perasaan Perasaan itu Lewat Bahasa Pengucapan Masing-masing Semua Departemen Ogi Nadia Mencoba Mendeliver Dengan bahasa Ucapan Ekspresinya mereka Tepan Semua Nah ini yang menarik Adalah Ketika Kita Menyatukan Semua Persepsi Tentang Nona Yang berbeda-beda Tapi Tidak harus Pakai Ngomong Kita Gak ada Praproduksi Gak ngomong Yang panjang Tapi kita Langsung Shooting Itu menarik Kalau musik Jump session Itu kurang lebih Pak Cumin Tepan Ogi Semuanya Umay Di balik Kalimat-kalimat Awalnya Yang Menghina Umay Selalu Ternyata Ternyata Itu sebetulnya Kalimatnya Bang Barusan Itu Sudah Sangat Perfect Sempurna Merangkum Bagaimana Kita Melakukan Nona Ini Ini Benar-benar Sebuah Bentuk Filmmaking Guerrilla Filmmaking Yang Buat kita Sendiri Yang udah Ngelotok Di industri Ini Masih Terbata-bata Dan masih Gagap Dalam Menjalaninya Tapi Anehnya Di balik Kegagapan Di balik Terbata-batanya Kita itu Ada Sebuah Joy Istilahnya Ada sebuah Excitement Ada Spirit Yang Menyatukan Kita Dan Menjadikan Proses Bekerja Dalam Film Nona Itu Capek Capek Tapi Nagih Mungkin Itu ya Kayak Sekarang Kalau Misalnya Setelah Wabah Pandemik Ini Kita Dapat Kesempatan Untuk Bikin Satu Film Dan Gue Pribadi Dikasih Penawaran Mau bikin Film Yang Kayak Biasa Produksi Yang Selama Ini Atau Yang Kayak Nona Lagi Gue Nggak Pakai Mikir Gue Mau Bikin Lagi Yang Kayak Nona Karena Kata Bang Yudi Tadi Bilang Bahwa Kalau Analoginya Dalam Musik Ini Kayak Jam Session Artinya Pemain-pemain Musik Ini Naik Ke Atas Panggung Dengan Skillnya Masing-masing Lalu Tiba-tiba Ada Satu Orang Biasanya Drummer Yang Ngasih Beat Ngasih Beat Awalan Wah Terus Pemain Bassnya Mulai Nimbrung Terus Pemain Keyboardnya Dan Masing-masing Dari mereka Nggak Tahu Refnya Kapan Selesainya Kapan Nih lagu Tapi Saat Melakukan Itu Ada Sebuah Excitement Ada Sebuah Rasa Happy Rasa Enjoy Yang Tidak Ditemukan Yang Tidak Ditemukan Di Kita Sama Sekali Belum Tahu Apa Gerilia Filmmaking Tapi Kalau Misalnya Ciri-ciri Gerilia Filmmaking Adalah Spirit Yang Seperti Itu Dan Excitement Dan Joy Yang Seperti Itu Dan Kayaknya Sih Gue Mendingan Gerilia Filmmaking Terus Silahkan Umay Oke Jojo Ada Ada yang Mau ditanyain Nggak Ke Pak Yudi Mumpung Dia Ada Kayak Sudah Sebelum Ditanya Kayaknya Sudah Diberikan Insight Insight Menarik Dari Bang Yud Sudah Mencakup Semua Tanyaan Gue Kayak Mai Oke Tapi Kalau Umay Ini Gue Termasuk Kemain Yang Gue Idolakan Juga Sebetulnya Gue Nggak Percaya Gue Nggak Percaya Bualan Manis Ini Enaknya Brian Kalau Bisa Ngasih Screen Screen Frame Nih Enak Nih Gue Mau Ngomong Ada Screen Capture Yang Di Interiurnya Ata Anda Nggak Sebelum Gini Sorry Sebelum Kalau Brian Bisa Terserah Atau Cunggit Bisa Nempelin Gue Bisa Jelasin Sedikit Setelah Sudung Lewat Ada Beberapa Waktu itu Ada Satu Eksiden Gue Sama Cunggit Ketika Gue Kirim Satu Foto Tentang Air Keran Yang Membeku Ada Keran Air Terus Ada Yang Membeku Airnya Keluar Dari Keran Itu Membeku Banyak Banyak Elemen Elemen Visual Yang bisa Kita Mendeliver Bagaimana Tempat Itu Bagaimana Karakter Tempat Itu Tapi Itu Yang Secara Jujur Banyak Yang kita Lolos Juga Untuk Capture Itu Cunggit Sebetulnya Bukan Lolos Karena Kita Tidak Paham Atau Tidak Ada Di Belakang Kepala Kita Untuk Bikin Itu Tapi Inilah Pelajarannya Ketika Kita Bikin Produksi Yang Paralel Terlalu Penuh Di Kepala Dilakukan Di Saat Yang Bersamaan Dengan Compact Tim Yang Sangat Sedikit Yang Semua Menggandakan Job Deskripsi Ada Resiko Itu Ada Resiko Resiko Yang Membuat Kita Lalai Mengeksplore Hal-hal Kecil Yang Sebetulnya Bisa Memperkaya Film Itu Sebetulnya Yang Ada Pertanyaan Cumit Kok Kita Tidak Ada Shot Itu Ada Tapi Di Foto Gue Mengeksplore Dengan Foto Foto Gue Mempotret Elemen Elemen Visual Itu Tapi Gue Tidak Mengcapturnya Dalam Film Sebetulnya Bukan Enggak Kita Capture Tapi Kepenuhan Kepala Pada saat Itu Ini Menurut Gue Ini catatan Yang harus Dibikin Sama Kita Bahwa Ketika Kita Menemukan Ini Lagi Effort Harus Sepuluh Kali Lipat Lebih Besar Ketika Kita Bekerja Dalam Produksi Yang Biasa Karena Ini Agak Agak Sulapan Agak Mision Impossible Yang Mungkin Belajar Sama David Copperfield Sama Deddy Coebsier Main sulapan Tapi Harus Ada Satu Metode Baru Ketika Kita Bekerja Seperti Ini Lagi Ada Lagi Pak Yudi Yang Beritambahkan Banyak Kalau Soal Lu Banyak Projek Nona Aku Lagi Nyeri Screen Apa Namanya Screen Grabs Screen Bentar Menurut Gue yang penting Ketika Kan Gini Nona Ini Dikerjakan Mencoba Gak Tau Ya Mungkin Kemarin Gue Mencoba Menanamkan Di Kepala Gue Cara Dokumenter Bagaimana Mengaksifasi Bagaimana Mengambil Keputusan Dengan Cepat Pada Satu Hal Yang Gak Bisa Berlama Lama Ini Kita Lakukan Terus Bagaimana Kita Memindahkan Perasaan Ketika Kita Melihat Sepatu Misalnya Gini Kita Semua Punya Pengalaman Ketika Kita Datang Ke Satu Tempat Yang Sangat Baru Misalnya Yang Jauh Kita Belum Pernah Lihat Ketika Detik Pertama Misalnya Satu Masyarakat Adat Yang Sangat Terpencil Di Lembah Sebuah Lembah Yang Jalan Kaki Dua Hari Detik Pertama Ketika Kita Datang Ketempat Itu Dan Melihat Merasakan Itu Detik Yang Paling Perasaan Yang Paling Benar Kita Melihat Paling Juru Ketika Kita Melihat Tempat Itu Menurut Gue Nah Itu Menurut Gue Harus Dipindahkan Ke Film Kayak Kemarin Hinalik Detik Pertama Kita Masuk Hinalik Kita Merasakan Sesuatu Tempat Ini Kayak Apa Rasanya PR Itu Yang Harus Dipindahin Ke Film Ini Supaya Apa Supaya Orang Yang Menonton Merasakan Kehadirannya Di Tempat Itu Ini Itu 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 Menurut Parameternya Kita Berhasil Atau Nggak Memindahkan Sebuah Rasa Tempat Kedalam Film Itu Oke Siap Ini Kita Mau ada Tanya jawab Dari Volunteer Mau nanya silahkan di unmute dulu Iya Ada yang mau nanya Itu Abang yang lagi Mantengin api Saya mungkin Mau tanya Sama Abang Yudi Kunci Sudah beres Sama Nyetrika Tinggal Tinggal Selang Dalam Aja Belum Sudah aman Sisain Satu Ya Kayaknya Tidak ada Yang bertanya Nih Kalau Nggak ada Yang mau nanya Tanya gue yang mau nanya Kenapa Nih Gue melihat Tadi gue perhatikan Ada Kang Iqbal Sebenarnya Kaitannya Sama ini Kaitannya Sama yang Saya tadi Ngomong Kan Iqbal Memindahkan Perasaan Ketika Melihat Sesuatu Tempat Masyarakat Orang-orang Yang kita Lihat Baru Secara Audio Audiovisual Artinya Sebagai Sebagai Kita bekerja Di audiovisual Gimana Memindahkan Itu Kalau Memindahkan Saya Nggak Tahu Ya Ya Bang Tapi Kalau Persoalannya Pasti Ada Penolakan Dari Masyarakat Setempat Bagaimana Kita masuk Sementara Orang Film Butuh Pengetahuan Sebagai Pengetahuan Antropolog Atau Metodologi Penelitian Pendekatan Masyarakat Itu Yang Kita Nggak Punya Kita Seruduk Seruduk Kalau Untuk Yang Nona Saya Dari Luar Melihat Ini Kan Cukup Apa Tadi Bisa Berlipat Ganda Ada Kalau Dari Pak Monti Punya Sisi Yang Menantang Dan Kesenangannya Juga Tingkat Tinggi Karena Improvisasi Nah Sebenarnya Kalau Karena Tema Nona Itu Jelas Ini Masalah Kehilangan Jadi Lumayan Nyerap Ke kita Tenaganya Ngambil Sama Aja Kayak Misalnya Ada Temen Curhat Dukalaranya Kita Juga Akan Capek Kesedihan Itu Menular Juga Emosi Menular Nah Kebanyakan Orang Memang Nggak Mau Total Football Main Habis Habisan Gitu Kan Karena Dia Juga Akan Capek Sebenarnya Karena Empati Itu Memang Juga Ada Ntar Kalau Berlebihan Juga Jadi Penyakit Empati Fatigue Lelah Karena Sayang Sebenarnya Nah Yang Kayak Gini Film Itu Kan Buat Saya All In Jadi Dari Luar Ceritanya Apa Pilihannya Apa Nanti Ada Benda Barang Yang Penuh Kenangan Nah Dia Juga Pengen Ungkapin Hati Terdalam Dari Dasar Sanubari Yang Mau Diungkapkan Jadi Beratnya Pasti Disitu Karena Dua sudut Ekstrim Harus Dinyatakan Yang Di luar Bisa Menceritakan Keadaan Yang Di dalam Yang di dalam Juga Tersampaikan Dengan Tanda-tanda Yang Dari Luar Nah Ini kan Tugas Berat Iya Jadi Dan Tadi itu Kalau mau Habis-habisan Yakin Kuat Kalau Modelnya Gerilia Ini kan Habis-habisan Tetap Ngitungnya Waktu Tapi Persediaan Mungkin ada Batasnya Dan segala Macem Jadi Kelelahannya Disitu Tapi Justru kita akan Merasa Berbuat Banyak Ketika kita tahu Ini kita sedang juga Uji coba Batas-batas Kita berkreasi Gitu kan Dan Kalau ambil Kutipan Di proses Kreasi Ya Proses Kreasi Sebenarnya Mistik Jadi Bukan Hanya Kesenangan Pikiran Bukan Hanya Kesenangan Kenyamanan Tubuh Tapi juga Ilahiyah Spiritual Ini Ada hal-hal Yang tidak Terduga Yang membuat Kita merasa Nah Ini nih Jadi Indah Itu Tidak terduga Gitu Gak 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 Diupayakan Tapi Belum Tentu Juga Selesai Gak Belum Tentu Juga Jelas Belum Tentu Juga Bisa Di Diupayakan Dengan Rasional Nah Yang Kayak Gini Sama Mencurahkan Perhatian Kita Karena Ya Kalau Kita Laki Kita Mungkin Punya Adik Punya Kakak Perempuan Yang Melewati Usia Itu Yang Juga Punya Masalah Masalahnya Yang Juga Bisa Berat Nah Kalau Kita Perempuan Ya Kita Seperti Melihat Diri Kita Sendiri Kita Punya Sahabat Punya Saudara Juga Ada Di Masa Sulit Misalnya Ya Tapi Kita Gak Bisa Berbuar Banyak Nah Dukalara Ini Juga Pintu Penyelesaiannya Mistik Ya Apakah Sekarang Itu Move on Itu Gak Bisa Diusahakan Rasional Karena Belum Ini Akan Beres Ini Akan Dibayar Ini Akan Berapa Modal Dan Masalah Kalau Masalah Psikis Masalah Jiwa Ini Kedalaman Hati Gak Ada Yang Tahu Dan Dukalara Itu Tadi Itu Dia Bisa Mengendap Lama Berpuluh-puluh Tahun Kehilangan Itu Dan Kehilangan Di masa Remaja Itu Kalau Di Isu-isu Kesehatan Mental Paling Berat Memang Rasanya Jadi Sepi Sendiri Gitu Kan Gak Ada Yang Bisa Mengenali Gak 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 Bisa Memahami Gak Bantu Dan Itu Masalah Berat Di Remaja Remaja Kita Memang Sementara Itu Bang Gitu Proses Kreasinya Ya Proses Kreasinya Berat Ceritanya Juga Berat Dan Kalau Saya Sama Cumit Saya Bila Pokoknya Dia Bila Ini Harus Bisa Ditonton Banyak Orang Bukan Jadi Film Yang Sangat Serius Lalu Orang Berbeban Ya Jadi Tetap Dia Populer Tapi Temanya Juga Dalep Dia Juga Megang Ngakar Kalau Pohon Ngakar Ini Masalah Kita Semuanya Ini Masalah Kita Berkese Tapi Kalau Ditonton Juga Masih Bisa Nyaman Kita Juga Bisa Lihat Detail Dan Ini Ini Tema Yang Harus Di Apa Namanya Harus Bisa Ujung Ke Ujung Bisa Meraih Semua Orang Begitu Nah Ini Sudah Ketemu Nih Bang Shotnya Bentuk Shotnya Nih Bang Yang Tadi Bang Yud Cerita Jadi Buat Teman Teman Ini Shotnya Menarik Ya Tapi Saatnya Yang Kita Enggak Pindahin Ke Film Karena Dari Kan Mohon Nanggepin Kang Iqbal Dulu Jadi Emang Bukan Berat Lagi Sebagai Orang Yang Berusaha Kita Berusaha Untuk Maliwahan Apa Yang Cerita Teks Menjadi Visual Teks Itu Butuh Banyak Referensi Sebenarnya Film Kayak Gini Saya Pun Sebenarnya Dari Awal Bila Sama Monti Sama Cumit Ini Kalau Ditanya Secara Teknis Saya Enggak Mampu Sebenarnya Memulai Tapi Sempet Saya Ngomong Sama Monti Sama Cumit Buat Teman Teman Tahu Juga Saya Sempet Bilang Boleh Enggak Ini Kita Mundurin Karena Saya Butuh Waktu Untuk Banyak Hal Yang Harus Disiapin Secara Yang Istilahkan Iqbal Emang Harus Disiapin Senjatanya Disiapin Kesiapan Mental Kesiapan Fisik Dan Pesihis Tapi Tidak Tidak Ada Pilihan Kata Cumit Sama Monti Tidak Ada Pilihan Kalau Tidak Dilakukan Sekarang Tidak Terjadi Ya Dengan Segala Keterbatasan Berat Memang Berat Belum Lagi Secara Psikologi Mantar Sesama Yang Kita Kadang-kadang Tidak Nyambung Otaknya Sama Cumit Sama Monti Sama Tepan Kadang-kadang Mikir Sendiri Bang Tapi Kalau Mikir Memang Sendiri Sendiri Bang Nah Itu Berbagi Pikiran Berbagi Ide Berbagi Gagasan Tapi Kalau Berpikir Memang Sendiri Sendiri Bang Ini Yang Mengani Dari Film Bagaimana Banyaknya Pikiran Jadi Satu Jadi Satu Bentuk Tadi Ada yang Mau Ada yang Mau Nanya Tadi Apa-apa Bagaimana Tadi Yang Mau Nanya Umay Ilang Ilang Sinya Umay Ilang Sinya Jojo Bisa Wakilin Jojo 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 Ilang 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 Juga Oke Eh May Ilang Boleh Nanya Enggak Berarti Boleh Boleh Bang Yudi Itu kan Pilihannya Tadi Itu kan Gambarnya Air Yang Membeku Itu kan Kalau Di Di Cara Di Cara Saya kerja Biasalah Ini masalah Kehilangan Ada Seseorang Kehilangan Lalu Dia Ingin Bersama Pergi Ke Satu Tempat Itu Gunung Dan Jadi kan Sebenarnya Itu kayak Wasiat Kalau Yang Berduka Itu kan Ada Tiga Biasanya Kita Omongin Wasiat Lalu Jadi Kata-kata Jangan Begini Jangan Begitu Lakukan Ini Yang Baik Berwasiat Lalu Ada Benda-benda Pusaka Ada Barang Misalnya Baju Atau Lemari Dari Kayu Jati Nah Ini Legasinya Kan Wasiat Dan Pusakanya Ini kan Gunung Jadi Itu kehidupan Ini masalah Gunung Yang Dulu Perahu Nabi Nuh Mendarat Disitulah Ini masalah Awal mula Kehidupan Nah Sebenarnya kan Ini gunung Dan air Buat saya Sebenarnya Mungkin ada Ketegangan Bang Bahwa Kita berhadapan Dengan gunung-gunung Kita yang Ada hutannya Lebat Berair Deras Kehidupan Gunung-gunung Tropis Nah Kalau Di sana Kan Di Al-Zarbezan Itu kan Gunungnya Tidak Bervegetasi Hutan Tropis Nah Mungkin Ketegangan-ketegangan Kreatif Antara Hutan Bukan Hutan Kita Itu Mungkin Yang perlu Dipersiapkan Karena Kalau Tubuh Dikondisikan Saya Naik Gunung 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 Batu Ada Keasingan Yang harus Saya Beresin Dulu Mungkin Resonansi Tubuh Saya Pengalaman Saya Tidak Terlalu Akrab Sehingga Tadi Itu Kalau Memang Memilih Air Yang Membeku Itu Agak Ini Jadi Butuh Tenaga Memang Berat Nah Itu Gimana Menurut Abang Jadi Saya Ketika Cumit Bilang Kok Nggak Ada Kita Nggak Bikin Shot Detail Detail Elemen Yang Ada Di Tempat Itu Sebetulnya Mungkin Itu Yang Iqbal Bilang Di Kepala Kita Ada Kita Merasakan Sesuatu Iya Kita Rasakan Sesuatu Tapi Nggak Sing Antara Apa Yang Kita Rasain Apa Yang Di Kepala Kita Karena Badan Kita Sibuk Menyesuaikan Diri Dengan Alam Yang Ada Yang Tidak Biasa Dengan Badan Kita Jadi Banyak Miss Kecuali Punya Waktu Yang Lama Kita Udah Terbiasa Kita Langkah Pun Kayaknya Udah Kayak Hari Biasa Yang Kita Bisa Berkreasi Lebih Seperti Hal Biasa Kita Nggak Sibuk Dengan Antara Kayak Orang Main Bola Fisiknya Nggak Ada Makanya Mau Gocek Ke Kiri Tapi Kakinya Nggak Mau Kekiri Gitu Masih Belum Mau Disuruh Iya Jadi Kayak Gitu Saya Bikin Catetan Itu Karena Ini Situasi Tidur Yang Kita Punya Ketebasan Kenyamanan Tidur Nggak Punya Ketika Bangun Kita Harus Ngelawan Dengan Rasa Dingin Mau Megang Tripod Juga Tangan Beku Kita Pakai Sarum Tangan Megang Yang Nggak Enak Kameranya Jadi Sibuk Dengan Itu Emang Perlu Apa Ya Namanya Perlu Membiasakan Diri Di tempat Yang Tidak Yang Asing Secara Segala Hal Baru Kita Bisa Semua Radar Kepekaan Kreatif Kita Baru Nyala Kayak Banyak Tombol Yang Mati Itu Rasanya Tapi Gambarnya Cakep Cakep Yang Saya Lihat Betulnya Gini Kalau Tempat Satu Tempat Yang Punya Ruang Visual Kaya Kuncinya Produksi Ketika Praproduksi Kita Memilih Tempat Apalagi Yang Main Outdoor Eksplor Eksplorasi Alam Ruang Arsitektur Atau Apapun Nah Itu Ketika Kita Memilih Tempat Atau Lokasi Yang Kita Jadikan Lokasi Punya Kekayaan Ruang Visual Sudah Meremkang Mau Ngeframe Kemana Aja Akan Bagus Gambarnya Jadi PR-nya Bukan Ketika Shooting Lagi Sebetulnya Kasarnya Gini Sudah Kita Sambil Ngopi Kita Belok-belokin Kamera Tarok Disitu Pasti Bagus Udah Gak Perlu Ahli Gak Perlu Lagi Punya Kemampuan Lebih Karena Alam Udah Kasih Sesuatu Kayak Cewek Cakep Gak Usah Dimecap Alam Itu Kayak Gak Usah Pake Filter Udah Bagus Kalau Alam Oke 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 Ya mungkin Nanti Bisa PM Aja Bang Bang Yud Sama Bang Iqbal Ini banyak Peruntir Kita Penasaran Mau nanya Sama Bang Yud Nanya Bang Iqbal Ngobrol Kalau Nggak Nanya Kita Lihat-lihatan Foto Semua Satu-satu Ayo Ada yang Mau nanya Proses Kreatif Lalu Kalau Ininya Penghayatan Lalu Teknis Selam Nah Ini nih Screenshot Dari Brian Gila Bagus Ini Beberapa Beberapa Foto Hasil Bukan foto Ini grab still Shooting Film Nona Jadi Buat teman Pemantai Pemantai Kita Buka Pertanyaan Kita Buka Pertanyaan Atau Satu Dua Pertanyaan Lagi Sebelum Tutup Webinar Kali Ini Mumpung Lagi Ada Semua Orang Yang Disini Timnya Silahkan Kalau Mau Tanya Dia Dios Terima Di Ini Ini Kanadia Mana Kanadia Ngomong Dong Gitu Mungkin Kita Mungkin Mereka boleh Nanya Gitu Tentang Kanadia Tentang Pendapatnya Mengenai Mental Help Bagaimana kak? Hai, hai. Aku sebenarnya nggak apa-apa ya? Oke. Mengenai mental health. Apa ya? Sebenarnya menurut aku sendiri banyak banget sekarang tuh orang-orang belum, masih menganggap mental health itu tabung. Mungkin termasuk gue sampai ditutup gue ngerasain sendiri ada orang terdekat gue yang mengalami mental health itu gitu. Terus apa ya? Yang gue lihat banyak banget anak muda jaman sekarang yang sebenarnya dia tuh kalau misalnya mungkin dibawa ke dibawa ke dokter tuh pasti ada daiknya susah sendiri. Misalnya dia kayak sorry ini gue gelap banget gak sih guys? Halo? Enggak, enggak. Masih kelihatan kok muka manisnya. Maaf ya. Eng, tolong lampu. Di pegunungan. Dan yang gue lihat terutama masyarakat Indonesia mungkin ya masih banyak banget yang belum teredukasi tentang mental health itu sendiri. Kayak gimana sih sebenarnya ini tuh aneh gak sih kalau kita punya mental health. Dan sebenarnya kita harus kayak gimana sih dan masih banyak banget orang yang gak mau untuk coba entah itu ke sekolah atau ke sekitar. Mereka banyak banget yang belum mau untuk kesana gitu. Karena berpikir kayak gue tuh gak sakit jiwa, gue tuh gak gini, gue gak gini gitu. Padahal menurut aku kayak pergi ke psikolog atau ke sekitar itu mungkin bisa sangat bukan mungkin sih menurut aku sangat membantu gitu. Karena yang aku lihat dari temen aku sendiri, sahabat aku sendiri itu dia bipolar dia juga masih banyak banget disorder yang aku aku lupa lah nama-nama disordernya atau apa aja. Setelah akhirnya dia ke psikolog ke sekitar dan akhirnya discuss tentang masalah dia yang mungkin dia gak bisa cerita sama saudaranya atau temen-temennya. Akhirnya dari situ aku melihat banyak banget improvement dari diri dia sendiri dan tapi selain itu juga harus memang didukung oleh orang-orang terdekat dan diri sendiri juga sih. Kayak kita emang pengen sehat pengen berubah. Itu sih. Cuma ya menurut aku masih banyak banget yang belum teredukasi kayak kalau kita punya mental health kita harus apa. Itu sih sebenarnya lebih ke situ. Jadi menganggap mental health itu tabu. halo guys iya senat dengeran kok iya sih itu sih menurut aku oke maaf ya kalau video aku gelap karena aku lagi di satu tempat yang gelap banget lagi di kuburan lagi di puncak lagi di puncak oke ada lagi yang mau tanya? oke oke ini ada pertanyaan nih dari kak Ayunovita kak Ayunovita boleh dinyalakan mikrofonnya halo selamat malam semuanya sebelumnya terima kasih untuk kesempatan untuk kesempatan pertanyaannya aku mau tanya sih masih berhubungan dengan yang mental health itu ada gak sih perbandingan yang besar di jamannya kak cimit dan yang lain-lain sama jaman sekarang yang kayaknya masalah mental health itu bener-bener ini besar banget kalau buat di jaman sekarang termasuk aku juga apa ini karena media sosial yang memang marah banget jadi ada wadah untuk mengeluarkan apapun di sana atau karena faktor lain itu sih tadi pertanyaannya soal apa perbedaan perbedaan masa jaman jamannya jaman-jaman ini ya di jaman-jaman kakak-kakak yang sudah lebih senior dibandingkan saya yang masih umur 20 tahunan atau ini sama aja gak sih untuk masalah mental health di jaman kakak-kakak semua yang lebih senior aku mau nanya perbedaannya aja sih atau lebih parah apa sama masalah psikologis yang kita alamin sama dulu waktu jaman belum se seheboh sekarang gitu kali ya iya betul apakah itu berefek dengan karena gini sih karena kalau aku apa namanya kalau aku kadang itu menghadapi gitu ya misalkan ada anak yang sengklek gitu sengklek itu dalam arti ini kayaknya anak ini ini ada apa namanya masalah sendiri sama keluarga atau sama siapanya terus jadi anak ini jadi punya apa ya ya itu tadi kayak apa namanya kesehatan mental yang kayaknya kurang kurang baik gitu kan terus ada mungkin ada kakak-kakak yang lebih umurnya jauh gitu kayak aduh anak jaman sekarang gitu-gitu kadang gitu ada 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 apa namanya pengalaman kayak gitu juga gitu mungkin kakak-kakak yang lebih lebih ketua pertanyaan dipersilakan kepada Bang Yud sama Pak Mendeluan mungkin silahkan menjawab sebenarnya sih gini gue sendiri lagi belajar tentang mental health itu sebetulnya apa karena dulu ini hal-hal kayak gini di zaman di zaman gue yang udah tua katanya tabu banget gitu banyak hal yang gak bisa kita omongin misalnya gini contohnya ada satu guru yang punya kecenderungan seksualnya berbeda waktu SD sempat misalnya ada sentuhan-sentuhan laki-laki nih gue gue di bagian dari pelecehan seksual kalau sekarang nah pada saat itu susah banget untuk ngomong kemana kita ngomong itu ekspresinya mau kemana mau keluarinnya juga gak ada gak ada Facebook gak ada Instagram gak ada blog gak ada apa kita ngomong sama orang tua juga gak semudah itu sebenarnya lebih mudah menurut gue sih mudah sekarang karena apapun banyak media yang bisa melepaskan dulu gue termasuk termasuk digemari oleh para gay mungkin pada saat gue kecil pada saat gue SMP gitu gue gak bisa apa-apa ada perlawanan-perlawanan dari gue yang mungkin itu juga secara sadar gak sadar ini gue harus diakui mungkin di masa-masa tertentu ketika gue menjelang ketika gue sudah mulai kuliah dan mulai apa ketika gue lebih powerful gue lebih besar dan gue lebih punya daya ada kebencian untuk orang-orang seperti itu tumbuh dari diri gue karena dulu kecilnya mungkin gue banyak diperlakukan mau diperlakukan gitu gue menghindar kebencian-kebencian itu sampai kebawah dalam satu masa pekerjaan ada beberapa di film kan banyak banget yang itu yang sampai mungkin ada cap tanda petik cap yang bahwa Yudi Datau itu pembenci kru film yang gay padahal gue gak pernah membenci tapi mungkin bahwa sadar gue ketika ada satu orang yang punya kelainan itu yang gay ketika melakukan kesalahan gue lebih marah dan ekspresi marahnya luar biasa gue gak sadar mungkin ya ini gue gak mau ngomong kasih contoh orang lain lebih baik ngomong contoh sendiri lah nah itu yang gue alamin gitu mungkin Kang Iqbal bisa menjelaskan lebih jelas apa yang terjadi sama diri gue pada saat itu gue gak gak punya tuh instagram mau ngomong apa gak ada zaman dulu pasin kemana susah mau kemana susah mau ngomong kemana susah mau ngomong ke teman susah mau ngomong ke ustaz apalagi hari ini mungkin jauh lebih mudah untuk mengeluarkan yang bisa bikin akun terus teriak-teriak banyak media gitu untuk mengekspresikan itu kalau dulu sih gak ada itu aja sih yang menurut sudut pandang gue yang gue rasain siapa Mbak Ayu cerita angga Sob mohon mau nambahin ya kalau gue ngerasa bahwa pasti zaman dulu sama zaman sekarang kalau dalam hal mental health yang beda pasti inti utamanya si awareness cerita Bang Yud tadi yang dialaminya sendiri dan dirasakannya sendiri sebetulnya mengkonfirmasi perbedaan kalau tadi pertanyaannya adalah perbedaan orang zaman dulu sama sekarang apa adalah awareness jadi awareness tentang mental health zaman dulu sama zaman sekarang itu boleh dibilang langit dan bumi jadi ketika ada awareness bisa gampang tuh sebuah masyarakat menyikapinya oke ini ada masalah kita apain ini barang kan gitu jadi bukan bukan berarti masalahnya akan selesai apa enggak tapi bahwa we spot a problem kita tahu bahwa ini ada masalah nah bagaimana kita menyikapi itu bagaimana kita harus menghadapinya itu yang tidak dimiliki kita zaman dulu di Indonesia zaman dulu punya banyak sekali keterbatasan ya pertama kita sebagai sebuah kultur masyarakat aja masih menganggap kalau orang kena mental health itu tabu itu buat semua keluarga menyembunyikan kalau ada anggota keluarganya yang kena mental health makanya zaman dulu ada yang dipasung ada yang apa itu sesuatu yang memahukan padahal kalau di treat dengan benar itu bisa menjadi lebih baik nah ditambah itu ditambah stigma tabu masyarakat tentang mental health yang membuat lebih berat buat kita zaman dulu adalah bagaimana teknologi informasi kita ditutup oleh rezim orba jadi kalau sekarang gampang karena sekarang tahu apa di Amerika penanganan mental health di Swiss di mana tinggal buka YouTube kalau dulu kita channel cuma satu TVRI nambah satu RCTI pakai dekoder pula isinya cuma Kapten Tsubasa ya susah gitu kita gak punya akses akses itu yang penting kita tidak punya akses nah sekarang pertanyaan berikutnya tentu adalah dengan kondisi anak sekarang zaman sekarang yang punya kelewasaan akses sudah ada awareness tentang mental health what are you guys going to do about it ini yang lebih menarik menurut gue untuk kita bahas ada film bahkan kita bisa bikin film kayak Nona Nona sekarang menurut gue salah satu yang film dengan tema yang sangat penting untuk zamannya Nona akan punya kontribusi sendiri dalam raise awareness di sebuah tema sebuah isu yang sudah berpuluh-puluh tahun diabaikan jadi balik lagi ke generasi sekarang yang muda-muda sekarang kalian punya akses informasi sekarang kalian punya awareness kalian udah melakukan hal yang benar gak atau setidaknya sudah mencoba melakukan hal yang tepat gak terhadap isu ini itu yang gue pengen nanya ke kalian karena Nona ini adalah salah satu usaha kita kan nah kalian sendiri secara individu dengan kekuatan kalian punya kekuatan loh sekarang apa kekuatannya jempol kalian jadi gak bisa ada lagi alasan oh siapa sih yang dengeri kita siapa sih yang itu itu basi itu alasan itu dengan era sekarang twitter sosment apa pertanyaannya cuma lu mau apa enggak untuk raise awareness ini kalau lu gak mau kenapa kalau lu mau ayo gimana caranya itu bisa dijawab gak pertanyaan itu thank you oke ayu udah cukup kira-kira atau masih butuh well ku cukup cuman mengundang banyak pertanyaan lagi buat aku sendiri cuma kayaknya sampai sini aja dulu terima kasih untuk penjelasannya siap oke yang lain ada yang mau tanya lagi sebelum kita tutup udah sekitar dua setengah jam kayaknya Anggi yang harus cerita justru nona ya oke aku sedikit cerita cerita apa namanya penggalan penggalan ini ya maksudnya penggalan kenapa nona akhirnya ini bagian dari refleksi ya gitu terus seberapa pentingnya kita juga mengenal diri atau mengenal kesadaran kesadaran tubuh gitu ya kesadaran tubuh nah aku sendiri sebetulnya awalnya adalah orang yang juga gak akan bisa ngomong kayak gini nih gitu di depan banyak orang atau di 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 depan siapapun gitu kadang-kadang mau ngomong aja itu juga terbata-bata gitu padahal sebenarnya kita tahu nih apa sih sebenarnya yang mau kita omongin di kepala kita tuh udah ada gitu nah konteks ini jadi penting gitu isu keseratan mental itu sangat penting hasil akhirnya kayak ada di pola pikir gitu nah dulu itu aku pola pikirnya itu adalah asumsi jadi kalau misalnya teman-teman sering dengar lagunya Ewan Fales keinginan adalah sumber penderitaan itu kayaknya emang bener banget gitu maksudnya kita selalu memprioritaskan keinginan-keinginan pikiran gitu tapi keinginan perasaan atau keinginan batin itu gak pernah diturutin gitu nah perbedaannya dulu sama sekarang itu ya memang ya itu tadi gitu ketika sosial media juga ada itu pun juga tidak sedikit jadi satu negativity untuk kemampuan kita gitu melihat sesuatu menciptakan pola pikir yang baru terus narasi-narasi baru negative thinking gitu bahwa sosial media itu juga jadi kebenaran jadi kebenaran gitu tanpa juga akhirnya kita sebenarnya punya punya catatan baru sebetulnya dari sosial media yang hadir belum tentu sebetulnya wujud di sosial media itu juga belum tentu wujud aslinya gitu nah kerangka berfikir itu yang akhirnya aku ngerasa gitu ada satu isu juga yang menarik kalau di film Nona itu aku banyak sekali melihat hal banyak orang yang kehilangan tapi tidak juga bisa merasa apa ya gak bisa ngerasa rilis gitu bahwa orang ini hilang itu sebetulnya juga ini kalau bahasanya Bang Iqbal sebetulnya orang mati atau meninggal itu fisiknya aja yang hilang tapi sebetulnya bahwa dia itu dan dia itu ada itu yang sebetulnya kayak yang ini mistis ya gitu tapi ini bukan mistis gitu tapi bahwa kita juga melepaskan atau berbicara dengan orang itu berbicara dengan pikiran kita itu juga adalah satu proses penyembuhan untuk si kesehatan mental itu sendiri gitu nah mungkin itu sih kayak ya kesehatan mental ini jadi penting karena pada akhirnya gitu itu yang akan juga menentukan pola pikir kita selanjutnya kayaknya itu kali Bang maksudnya jadi film Nona ini juga hadir harapannya gitu harapannya adalah bahwa temukan temukan jalanmu temukan jalanmu dari dari apa yang terjadi di pikiran-pikiran itu sendiri mungkin ada Bang Iqbal mungkin yang lebih pas untuk ngomongin mental health sebagai manusia juga saya sama-sama kayak Bang Datau sama Pak Monti saya juga kehilangan gitu dan ini kan sebenarnya proses yang kita kerjakan terus-menerus ya semua orang punya tugasnya masing-masing dan kalau kita gak berusaha gak akan bisa selesai kalau kita berusaha belum tentu juga beres gitu jadi memang apa ya pengingat yang baik lah buat saya kalau udah ngomongin Nona gitu ya ini isunya kehilangan dan kalau kita lihat perempuan gitu ya Nadia gitu Anggi gitu kan ya bisa dendabai apa kapten apa itu disitu general apa nah itu kan juga rame ya ada buat saya ini ya ini kalau perempuan harus didahulukan harus di diutamakan gitu udah 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 pada tau lah masalah sensitif gender gitu ya jadi kalau nanti traumanya gak beres bisa berlapis nanti akan terbawa lalu ada transmisi trauma ke generasi berikutnya jadi memang harus diputus jadi posisinya penting betul ya temanya ini harus didukung semua orang lah pokoknya begitu kita puterin teasernya Nona sekali lagi ya mungkin buat teman-teman semua yang belum apa namanya belum sempat lihat teasernya Nona biar kita sekalian refreshing kita puter teaser Nona ya silahkan mana dia? Gue udah jalan capek-capek kesini, cuma buat cari tempatnya Nabi Nuh tuh buat lo, Gi. Lo ga nurusi sama gue, lo keras kepala, ga berubah lo. Maksud lo gue egois? Iya, lo egois. Eva? Gak semua yang lo mau lo bisa dapetin. Sekali-sekali jadi gue. Emangnya apa yang lo mau tapi lo ga dapetin? Gue udah jalan capek-capek kesini, cuma buat cari tempatnya Nabi Nuh tuh buat lo, Gi. Lo ga nurusi sama gue, lo keras kepala, ga berubah lo. Maksud lo gue egois? Iya, lo egois. Gak semua yang lo mau lo bisa dapetin. Sekali-sekali jadi gue. Emangnya apa yang lo mau tapi lo ga dapetin? Boleh tanya. Jangan! Ayo! Manci. Oh, tidak, tidak. Dia bukan mutu. Dia orang utan. Manci. Orang hutan. Manci. Orang hutan. Ah, manci. Yaaay. Putus-putus kan, Deddy? Iya. Putus. Putus-putus. Sudah putus. Nah, ini gue mau nanya nih, terakhir mungkin. Nanya kecumit. Boleh, Pak. Gue udah berosak ke teaser satu menit, bikin trailer, kenapa, Mit? Itu, itu maksudnya itu. Itu dia. Yang bosen loh, satu menit itu aja. Iya, itu dia. Bikinlah dua menit, udah saatnya nih. Ya, siap. Siap, Pak. Siap. Kang Iqbal juga udah. Sebetulnya Kang Iqbal sopan tuh, tapi dalam hati, aduh, ngapain sih? Ini lagi, ini bosen. Ketujuh. Menarik nih, untuk trailer ya, gue sumbang ide aja mungkin di sini. Kita kan ada sebuah tema yang penting dan spesifik gitu ya. Tapi juga kita ada sebuah kepentingan untuk trailer ini supaya mengundang orang banyak pengen nonton. Nah, ini menurut pengalaman gue, ini tantangan. Kenapa? Karena biasanya kalau trailer terlalu depresif, terlalu sedih, terlalu emosional, malah jadinya nggak pop. Biasanya gitu. Umumnya gitu. Sedangkan kita kan juga punya kepentingan ini untuk pop, supaya orang-orang tertarik dulu untuk nonton. Baru kita tih pesan yang penting itu di depan layar. Nah, yang gue menarik, gue pengen lihat ini dari cumit tentunya. Tenang, bukan corona. Nah, bagaimana kita membawa dua pesan itu. Tema tentang kehilangan, mental health issue, tapi sekaligus juga harus pop. Apakah, jangan-jangan, kalau bisa dirangkum di satu trailer, bagus. Kalau misalnya nggak bisa, apakah harus ada dua jenis trailer? Karena ada dua jenis trailer juga bukan sebuah praktek yang tidak lazim. Banyak juga seperti itu. Ini kita gimana nih? Gue sih pengen tertarik aja buat nunggu. Karena jujur, gue udah bosen banget nonton teaser itu. Padahal gue yang bikin. Tapi bosen. Jadi nanti disini akan ada tulisannya coming so on. Segera hadir. Sekarang. Lagi dikulik nih. Besok deh, besok. Bang Biring, yang aja Bang Biring. Bang Biring. Bang Biring. Ke gue apa, Mon? PR banget dia. Masalahnya kayaknya orang lebih suka ngomongin COVID dibandingin Nuna, Pak Mon. Bang Yudi kan sempat bilang, dia nanya apakah bisa diundur apa nggak. Lalu jawaban waktu itu dari siapa ya? Cumit ya, Pak gue ya. Bang, kalau misalnya diundur, ini nggak bakal kejadian nih barang nih. Dan ternyata bener. Lu bayangin nggak kalau kita diundur dan ada corona sekarang. Udah, nggak bakal ada itu. Iya nggak? Gue tadi gara-gara Bang Yudi ngomong gitu, gue langsung kepikiran tau nggak. Iya juga, ternyata secara nggak sengaja kita tetap bertahan dengan schedule produksi. Ya, blessing in disguise. Kalau kita mundur lagi, ini film nggak jadi loh. Ya kan, babah corona coy. Global. Isolasi kita di sana. Apa namanya? Isolasi. Iya, benar. Yang pasti nggak terhibah. Kalau corona lagi mundurin. Iya, iya, iya. Supaya nggak jadi DP. Iya, wah, supaya harus bersyukur kita cepat produksi nona nggak mundur. Kalau nggak nggak jadi DP lu, Eng. Apa hubungannya? Ini sebab-akibat, Eng. Enggak jauh. Iya, cua, Eng. Cel, senang banget lu, Cel. Kira-kira dari teman-teman, maksudnya dari teman-teman tim nona nih, ada nggak kira-kira apa yang mau disampaikan tentang gerilya filmmaking ini gitu. Maksudnya apa sih sebetulnya harapan dari teman-teman terhadap nona. Jadi gue ya, hostnya. Si Umay hilang. Jo, lu jadi gantian dong jadi hostnya. Jadi saya udah boleh risen nih. Belum lah. Oh, belum. Kirain. Belum. Ya, mungkin ada sepatah dua patah kata gitu kan. Untuk apa namanya, kita menutup sesi webinar kali ini. Terus nanti ada webinar ke depan lagi lebih spesifik. Kita bisa bahas apa tentang nona gitu kan. Apa nanti yang kita bisa bikin part by prak lagi. Bagian dari perbagiannya gitu. Mungkin bisa jadi menarik juga sih. Jadi sesi gitu. Bisa jadi panjang nih pembahasan. Silahkan. Silahkan. Ipai mana nih, siapa Ipai. Onggo Pak Teppan. Silahkan Pak Teppan. Teppan tuh diam aja. Silahkan Pak. Senyumnya itu loh, gak kuat. Kor muka aja udah bagus gue mah. Bocel seneng banget, Bocel. Bocel seneng banget. Kalau gak ada lagi. Ada, ada, ada. Ya kita bisa. Ya ini menyapa aja lah teman-teman yang udah lama gak ketemu. Kayak Bu Ovi, Andreyo Ovi. Siapa aja yang gak hasil tuh. Bapak ada Yopi. Terus yang gak kelihatan nih batang hidungnya nih Pak Atmol nih. Mudah-mudahan kalau ada webinar lagi. Ikutan nih Pak Atmol. Kita isi dari. Kamu maaf sih ya. Nih, gue pengen. Hidung. Ini nanti proyek Guerrilla Filmmaking yang berikut. Dari tim Nona. Kayaknya menarik nih kalau Tepan yang direct nih. Mantap. Yopinya cumit, art director gue. Wah, Yoi. Yoi, itu cumit. Bocel, bocel. Siap bang, siap bang. Bocel, Bang. Mariamat itu. Karena kita harus nurut. Arma director, director masih nurut. Saya gak mau jadi asadanya. Saya gak mau jadi asadanya. Saya siap jadi prop masternya, Bang. Mulut gue gini, antara dua nih. Antara dua yang ngedirect, Tepan atau Bang Yud nih? Bang Yud, Bang Yud. Bang Yud. Bang Yud dulu. Enggak, ini mumpung lagi corona nih. Gue jujur nih, gue ngomong aja. Siapa yang mau ngedirect, gue lagi. Gue tulisin nih ceritanya sekarang. Gue lagi gak ngapa-ngapain. Lalu tulis dulu aja, Mo. Nanti dia rela. Kita pitching lah. Pitching konsep. Oke. Tuh, tinggal ngajuin sama Jirin tuh, belakang tuh. Bang Jirin tuh. Pas siap. Pas siap. Neresin dulu Nona. Ngomong-ngomong ini. Nona itu udah bisa dinaikin ke Instagram dong? Udah, Bang. Foto, apa, segala macem. Udah, Bang. Apa yang gak boleh, Bang? Apa? Misalnya boleh foto behind the scene aja. Foto adegan jangan atau gimana. Boleh lah semua ya, Mit. Boleh, Bang. Bisa ditulis dikit. Tepan ngomong art directingnya. Ya, boleh, Bang. Udah boleh. Cuman ngedinding diganti sama karpet. Bocah seneng banget. Bocah seneng banget. Bocah seneng banget. Bocah seneng banget. Itu ditinggal sendirian lu pada naik, Bu. Merubah dinding itu. Dimana property continuity diambil sama yang punya. Cerita-cerita kayak gitu yang dari tadi gak kedengeran kayak apa di atas ada petir terus kita turun kayak gitu-gitu juga seru kayaknya. Kita bikin sesi webinar membahas art direct, artistiknya ya. Sesi webinar selanjutnya kayaknya nih kita bisa nih. Waduh. Sesi mistis. Kayaknya gue diwakilin Bang Yud hari itu. Fokus dong agar rating gimana produksi jelan-jelan, harga ngomong depan apa bayarnya berarti tagi lain. Banyak-banyak. Ini yang tadi belum pada ngomong juga deh Bang. Produsernya belum ngomong ini Bang. Produsernya belum ngomong. Soalnya tadi dia bilang, udah jangan mengorek-ngorek luka lama. Kalau gue lagi penuh sama COVID soalnya. Soalnya produsernya banyak makan hati. Ketemu sama orang-orang kreatif sotoy. Ya oke. Ya oke nanti kita bikin lagi webinar selanjutnya spesifik membahas. Spesifik membahas. Spesifik membahas. Eh tunggu gue boleh usul gak? Boleh. Menurut gue ini menarik yang Bang Yudi bilang soal tadi dia mau pasang di IG. Bagaimana misalnya dari sisi art, Tepan dan Bocel, dengan ada foto-foto. Menurut gue gini. Boleh gak? Ini kan kita masing-masing tuh punya asosiasi tuh. Gimana kalau misalnya ICS misalnya bikin sesi sinematografi talk, tapi secara spesifik film Nona. Jadi Bang Yudi lalu dengan contoh-contoh adegan, foto, terus nanti mungkin di AFDC directing, cumit. Kayak gitu-gitu gimana? Cakup gitu. Bang Yud gimana Bang Yud? Boleh, cuman gak usah bawa-bawa asosiasi. Oh gak usah? Asosiasi boker aja sekarang. Tapi kalau memang mau terpisah, jangan pakai asosiasi gak apa-apa. Jadi kita tetap dalam payung Nona, tapi spesifik udah. Misalnya nanti untuk sesi art, Tepan dan Bocel, lalu dari sinematografi juga. Ini menarik. Jadi kita webinarnya spesifik ke satu disiplin ilmu. Iya, cocok tuh. Bisa. Iya. Asosiasi Nona aja, asosiasi Nona. Asosiasi Nona. Asosiasi gerilia film making gimana? Iya, boleh. Iya. Wah, pasti banyak follower nih nih kalau gerilia film making. Ini ada teman-teman yang juga lagi belajar-belajar bikin film. Nanti pas disiplin ilmu producing, khusus untuk Nona, Bang Biring, itu sesinya singkat banget. Dia cuma bilang, sudah pokoknya ikhlas aja. Yang penting gak ada kun. Gue gak usah banyak ngomong ilmu producing. Yang penting lu ikhlas. Sudah gitu caranya. Aduh, ilmunya ikhlas. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Yang berikut Bang Yud ya. Iya. Bang Yud oke ya, Bang. Teman-teman, gimana sih lu, Mon? Ini harus duit maut sih, Bang. Teman-teman, teman-teman. Gapun, bagaimana? Digabung, Pak. Jangan berdua. Jawabnya gak usah emosi gitu, Pak Teb. Yang itu, gue lalu gayanya. Awas keseluruhan. Mana lagi loh. Itu dilimit, apa, announcement digitalnya. Entah mau yang tepan dulu, atau Bang Yud dulu, atau bareng-bareng. Ntar kita sebar nih. Lu contohin dulu aja, Mon. Nanti gue ngikut deh. Contohin dulu. Oh, bagaimana penulisan skenario? Iya, iya, iya. Gimana-mana kan. Gimana-gimana, gimana-gimana. Shooting film itu, kalau gak ada skenario gak shooting. Bentar. Seneng banget tuh, Cel. Seneng banget, Cel. Gue lagi. Kalau di skenario dulu aja, skenario aja itu. Jangan, ini aja, Dut. Kan buat Cel sama Bang Yud dulu, Mit. Nanti gue, inilah. Di tengah-tengah boleh. Oke. 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 Dari teman-teman, ada yang mau nanya lagi gak? Kira-kira. Oke, makasih. Gue ngelanjutin nyetrika dulu. Belum boleh keluar semuanya. Oke, kita foto baru dulu. Kalau. Buat nantar, pake video dong. Pake video ya, semua ya. Biar kelihatan lah mukanya. Iya, pake video. Iya, biar kelihatan mukanya. Ayo foto dulu semuanya. Coba mana, liat. Apa namanya, video-video nya. Biar kita foto. Umay mana tuh? Foto-foto. Bang Yud, mana Bang Yud? Nah. Umay, kelihatan. Diabang-abangin ya. Belum buka semua ini. Masih loading. Masih loading. Oke. Gayanya mau gimana nih? Gayanya nona. Halo. Covid. 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 Yang pake still foto curang tuh. Banyak tuh, siapa aja tuh. Mana fotonya? Ini fotonya pemerkosa. Rangga nih. Rangga. Sebagai penyebab. Rangga, Pak, anak. Bentar, bentar. Nanti ya, dia hilang. Oh, nanti ya hilang. Blat, blat, blat. Boy. Anak kamu, Nat. Siapa, Val? Gak usah pake screen. Screennya apa? Eh, Pak. Oh, sekiranya Pak Tehwan. Ayo, Pak Tehwan. Ayo, Pak. Itu XFS apa, Pak Tehwan? Kita dikeluarin. Padir. Bocel seneng banget, Bocel. Udah pada siap belum nih? Bentar. Tunggu, siap semuanya. Semua sebelum kita foto dan menyelesaikan web ini, web binar ini, mumpung semua info dan fokus, semua, anjut. Terus gue pengen kita semua nyanyi happy birthday ke Bang Yut ya. Sampai jumpa. Lama lagi, Nung. Tapi, tapi. Biar buah. Sampai jumpa. Lama-lama, lama-lama. selamat menikmati 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 teman-teman semuanya sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya terima kasih ada opel terima kasih 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 Bahwa kau kan menyusuhku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton